Wah, Wikiden juga Pemirsa ini benar-benar bikin saya iri sih. Jadi suvenir undangan tadi itu adalah lampu meja Garuda yang terbuat dari kain diukir dengan manual nih. Dan itu seperti DIY ya, harus merakit sendiri. Betul sekali, ini kayaknya seru banget kalau bisa ditaruh di kamar tuh kayaknya oke banget gitu. Nah Pemirsa, warga begitu antusias, hadir dan menyaksikan peringatan Hood ke-79 Republik Indonesia yang pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Sudah ada rekan di Lami Aulia ya di sana. Di Lami, silahkan. Selamat pagi Pemirsa, Dirgahayu, Republik Indonesia ke-79. Dua jam menjelang detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara. Ini nampaknya sangatlah luar biasa kalau saya tunjukkan ya begitu kondisinya. Di sini memang sudah mulai terlihat beberapa tamu undangan yang mengenakan pakaian adat. Ada dari Dayak, ada dari Sunda, dari Jawa, bahkan ada beli-beli nih lagi yang ngelagi foto ini dari Bali. Begitu sangatlah luar biasa sekali. Kemudian juga memang untuk saat ini pihak dari tamu VVIP yang ada di sebelah kiri saya ini memang nampaknya belum ada yang hadir begitu ya. Nantinya untuk tamu VVIP akan ada Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, ada Mendak, ada Menteri PUPR, kemudian juga ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perhubungan. Ini akan hadir di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga jika terlihat ini di bagian sentral akan ada singgah sana dari Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo didampingi dengan Ibu Negara Iriana Jokowi dan akan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun nampaknya hingga kini pihak dari tamu VVIP maupun Presiden belum terlihat menghadiri di kawasan Istana Negara IKN dikarenakan memang untuk acara utama nanti akan diselenggarakan pada pukul 11.10 Wita. Sementara itu memang serangkaian acara juga sebenarnya telah dilakukan ya, sejak pukul 00.00 Wita, ini malam ada upacara dan juga renungan suci di Taman Kebangsaan IKN, sangatlah luar biasa juga. Kemudian ini nantinya dari pihak, namun ini nantinya untuk penurunan upacara ini akan terjadi pada pukul 17.00 Wita. Kita akan nantikan bersama-sama, ini sangatlah luar biasa begitu ya, antusiasme. Bahkan kalau misalnya saya ceritakan, kami dari pihak awak media sudah ada atau sudah diam di balik papan sejak kemarin pagi, tepatnya pukul 10.30 Wita dan juga kami ke IKN pada pukul 5 pagi hari tadi dengan menepuh jarak 2 jam ke Ibu Kota Nusantara. Ini sangatlah luar biasa, ternyata antusiasmenya dari luar balik papan ataupun IKN juga ini sangatlah banyak sekali sehingga para tamu undangan sangat antusias. Kita juga menyaksikan bersama-sama, ini juga sudah mulai terlihat begitu ya, bes-bes rombongan yang hilir mudik membawa para tamu undangan Ibu Kota Nusantara yang sudah lengkap dengan pakaian adatnya. Dan untuk pelaksanaan upacara HUD ke-79 ini memang akan digelar di dua tempat, jadi yang di pertama ada di Bukota Nusantara, Kalimantan Tibur dan yang kedua ada di Jakarta. Kalau untuk di IKN nantinya akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi dan akan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara untuk di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Jadi tentunya kita nantikan sama-sama ya, perdana upacara HUD ke-79 di Bukota Nusantara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih di Lami.